Bagaimana peluangnya dimiliki? Pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong tampak bingung ketika melihat si kembar Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri secara langsung dalam pemusatan latihan. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan jelang melakoni pertandingan FIFA Mark Day di lapangan PT IK, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Ada sejumlah pemandangan menarik yang terlihat saat Sinta Eyong bersalaman dengan para pemain sebelum melakoni latihan perdana. Hal itu terlihat dari unggahan video di Youtube PSSI. Salah satu momen menarik yang terekam dalam tayangan tersebut adalah ketika STY tampak bingung saat melihat secara langsung si kembar Yaakob dan Yance Sayuri. Karena bingung Sinta Eyong pun mencoba melihat secara seksama wajah keduanya yang sekilas memang tak ada perbedaan. Pemain kembar dari PSM Yance Sayuri dan Yaakob Sayuri mendapat kesempatan dipanggil secara bersamaan dalam PC Timnas Indonesia kali ini. Ini menjadi sejarah karena mereka menjadi pemain kembar pertama yang dipanggil Timnas Indonesia. Selain bingung melihat Yance dan Yaakob, STY juga tampak menggoda Riko Siman Juntak. Riko yang berpostur mungil ditarik oleh Sinta Eyong dan kemudian didirikan sejajar dengan penerjemahnya, Jong Seokseo yang berpostur sama. Dalam sesi tersebut, juga tampak Stefano Lili Pali yang tersenyum lebar ketika bersalaman dengan Sinta Eyong. Lili Pali merupakan pemain yang dipanggil untuk menggantikan Egi Maulana Fikri yang cedera. Timnas Indonesia kini tengah fokus melakukan persiapan untuk melakoni pertandingan uji coba melawan Burundi yang akan digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, pada 25 dan 28 Maret mendatang. Terima kasih telah menonton!